Halo, join us Floaverse dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku Stereoflow Jadi pada video kali ini aku akan berkeliling di update terbaru di PKXD Yaitu Event Summer Aku pernah ikut event ini tahun 2021, kalian bisa nonton video ini Nah pada tahun 2023 ini diadakan lagi Event Summer Jadi buat kalian yang belum pernah merasakan event ini bisa melihat Oh ini Event Summer gitu Banyak hal baru yang hadir mulai dari item set baju, furniture, dan lainnya Nah disana tadi adalah helikopter seperti tahun lama yang pernah kalian lihat di map Dreadboy Oke disini aku membuka pesan dari Update Girl Kema musim panas XD23 Nah disini itu banyak banget hal baru mulai dari furniture Nah yang kedua ini adalah minigame Glitter Rings yang dihadirkan kembali Dan juga Crazy Run yang di upgrade Nah kalian bisa mainkan 2 minigame ini ya Terus yang ketiga adalah pesawat baru Pesawannya si Glitch dan juga pesawat ringan Dan yang terakhir adalah berkema dan pantai Jadi ada 2 item set baju Kalian bisa pergi ke pantai ataupun berkema bersama teman kalian gitu Oke sekarang aku mau cek dulu di plaza Oh jadi di plaza ini guys yang bagian di pantai atau tempat jualan ini dipindahkan ke area tengah guys tuh Apakah ada menu baru? Mari kita cek Oh enggak Ini masih yang lama ya Oke jadi begitu aja untuk tengahnya Tapi si bekelnya kemana guys Nah disini ada lampu yang bagus kalau dilihat saat malam hari Dan pas banget guys Pas aku mau rekam video ini itu malam gitu Jadi pek pasti tau banget ya apa yang aku butuhkan Nah disini lampunya menyala ya guys Jadi bukan hiasan doang Nah untuk bagian sewa Kalian bisa sewa armor dan juga pesawat Disini aku mau langsung aja tunjukin ke kalian Apa aja sih yang baru di shop Oke yang pertama adalah pesawat ringan Yang bisa kalian beli dengan games ya Terus yang kedua pesawat glitch Menggunakan uang asli Karena emang sebagus itu guys Jadi uang asli gitu Yang ketiga adalah paket glitch Nah jadi buat kalian yang ketinggalan Buat beli item glitch Kalian langsung aja dibeli ya Tuh ada armor, ada item set bajunya Dan juga lainnya gitu Yang pastinya setiap kelebihan itu pasti harganya beda ya Terus disini adalah item set baju berkema Tuh ini untuk baju dan ini untuk perlengkapannya Seperti tas dan juga topi gitu guys Oke lanjut disini adalah furniture Pantai, eh bukan pantai Berkemah ya Ada tenda kema Ada api unggun Terus ada pembanggang Apa nih? Pembanggangan portable gitu Nah ini yang pasti kalian suka banget Karena baju musim panas kali ini Dijual menggunakan coin Nah bisa kalian beli dengan harga 8.500 aja Untuk bajunya Dan untuk aksesorisnya 12.500 coin Lanjut ini adalah item pantai Seperti tenda Terus ada apa nih Kayak karpet gitu ya Terus ada pohon Yang ada ayunannya Dan yang terakhir adalah Apa sih namanya? Seluncuran ya Oke disini adalah mainan Kalian pasti tau sih mainan ini Itu tuh kalau di real life Ada dua ekspresi kan Seneng dan marah Terus ada dua paket cemilan Dan juga aksesoris gitu Terus yang terakhir adalah Item set berenang Jadi buat kalian yang ketinggalan Belum punya item set berenang itu Bisa dibeli Dan disini ada rumahnya fashion Apa ya? Rumah fashion lah pokoknya gitu Oke itu aja yang ada di shop Sekarang aku mau review item-item setnya Yang pertama adalah item set baju pantai guys Nah ini baju pantainya bagus banget Terutama buat cewek yang suka yang cute-cute gitu Jadi ini bisa kalian beli Menggunakan coins Dan juga cowok juga bagus kok pakainya Karena ini warnanya netral ya Warna hitam Ini untuk yang pertama tuh Lucu banget Kayak mau senam Terus yang kedua Ini topinya kayak lebih tinggi gitu Ini pernah viral di kehidupan nyata Topi-topi semacam ini Bahkan aku pernah beli guys Ini ada kacamatanya juga ya Dan aku suka banget sama bagian tasnya Untuk sandalnya juga simple banget Dan ini lucu sih menurutku guys Oke yang ketiga adalah baju kema Ini baju plus aksesoris yang sudah aku pake Jadi untuk item set ini Kalian bisa beli Menggunakan games ya Tuh Aku merasa kayak agak gimana gitu loh guys Gravitasinya udah dibenerin Lompatannya tuh jadi pendek ya Berasa kayak gak kebiasa gitu Kan tinggi kan Biasa sebelumnya gitu Oke sekarang ini adalah baju summer aku Untuk nge-review Apa aja yang ada di pulau plaza ini Disini kalian bisa sewa armor admin dan mindah Tuh di atas juga ada helikopter lagi Dia keliling Kita cek ke sebelah sini Wah ini area perkemahan ya guys tuh Kalian bisa ajakin teman atau keluarga kalian bermain gitu Bisa panggang barbecue ataupun berkema nginap dimana gitu guys tuh Ini realistik banget ya untuk apinya Aku seneng banget sih kalau ada apa sih Ada furniture baru ya Karena aku bisa ngedekor-dekor gitu Nah di tendanya juga ada lampu Oke untuk sebelah sini gak ada perubahan ya Nah disini ada meteor guys Kalau kalian sadar Meteor ini menghantam sekolah Apakah si Flicker benci sekolah guys Nah disini parah Eh parah Dokternya itu ngomong bahasa apa itu PKXD Kok gak ditranslate Tolong ya tolong ya Si bug aja nih Sayangnya menurutku ini tidak terlihat seperti bug Mungkinkah ada yang sengaja melakukannya Lah iya ya itu kan Meteornya si Flicker kemarin guys yang terbang Dan disini PKXD bisa menambang Widi kayak play together kemarin ya Nah disini aku mau coba ambil surprise box dulu Apa ya Wih widi itu hiasan Artinya ini furniture baru ya guys Jadi buat kalian yang belum ambil bisa diambil Wih keren 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 Aku mau coba deh menambang apa sih yang ada di dalam surprise box itu penasaran Apakah furniture itu lagi gitu Oke nah tips dari aku Kalo kalian menambang Kalian itu pergi ke arah yang ada kristal ungunya gitu Biar cepet mengambil Apa sih kristalnya gitu loh Dan ini kristalnya ungu Kristal stereo Apakah si Flicker suka ungu guys Soalnya kan Flicker Eh bukan Flicker sih Yang suka ungu tuh Nimda ya Nimda yang suka warna ungu guys Tapi Nimda itu tripikal ungu gelap Sedangkan aku suka ungu pastel gitu guys Nah ini aku terus menambang Sampai cukup 40 Di bagian atas juga ada ya Jadi jangan lupa buat diambil juga Kita tambang terus Dan ini alat tambangnya gak bisa disimpen ya guys Apa mungkin nanti bakalan dijual Gak tau juga sih Semoga aja dijual ya Jadi kayak koleksi aja gitu Aku kalo di PKXD tuh suka banget mengkoleksi guys Karena ya terjangkau gitu kan Untuk harganya Untuk apa ya Item-itemnya lah gitu guys Oke ini aku udah cukup banyak kah Aku borong aja kali kristalnya nih guys Kita pukul Kita pukul Iya Oke Udah selesai semua ya Wih kelebihan malah guys Kelebihan 7 Oke kita buka dan Astaga naga Hanya dapat 400 koin Are you kidding me? Ya ampun Kukira bakalan dapet apa guys Ternyata dapet koin doang Eh itu Ya ampun Kelinci Kelincinya Kelincinya ini guys Kebanting ke atas Astaga nih kelincinya Ini ulannya si Flickr Ya ampun Sekolahnya hancur Pohonnya tumbang Kelincinya Sangkut Apa sih Flickr nih Oke aku lanjut lagi Buat berkeliling Di bagian pantai Nah disini masih ada juga ya Untuk Apa sih Apa ya Berkema gitu Oke aku mau ke bagian pantai Disini ada Furniture Yang bisa kalian beli tadi Jadi aku reviewnya Disini aja ya Nah disini adalah pohon Yang dilengkapi sama ayunan Di tengahnya Jadi kalian bisa bersantai gitu loh Dan menurut aku ya Menurut aku pribadi Ini furniturnya cocok banget Untuk rumah robot Dan juga rumah admin Yang memiliki Pantai gitu guys Nah disini juga ada karpet Yang bisa kalian dudukin juga Nah ini dia si bekel Nah ini dia si bekel Widi bekelnya bersantai dulu guys Biasanya dia penjaga plaza ya Sekarang dia santai dulu Santai dulu gak sih Dia pake kacamata dan Sebuah kelapa tua Biarin guys Dia lagi santai Capek juga kan Kerja terus Oke di sebelah sini Ada Arcelot Jadi Arcelot ini Belum dijual ya guys Mungkin di next update Jadi update itu Biasanya bertahap Jadi kalian bisa tunggu aja Ini Arcelotnya lucu banget ya Yang versi ada kaki Aku keinget yang di Minecraft Itu gak ada kakinya Tuh gemoy banget Lihatnya Oke seperti inilah Untuk event summer Sekarang aku mau review Pesawatnya Yang pesawat ringan dulu ya Ini bisa kalian beli Menggunakan games Tuh Ini tempat duduknya satu Jadi cuman pilot aja guys Nah kalau kalian Mau ajakin temen Ini kurang worth it ya Jadi ini untuk solo Mungkin kalian mau balapan gitu Sama temen kalian Yuk balapan yuk Kita pake Helikopter ini gitu guys Oke disini aku berkeliling Dan ada pohon kelapa Ini lucu banget Coba dijual Eh keputar Sorry guys keputar Bang anak pelicin Jadi ya keputar gitu lah Untuk di bagian area sini Itu tidak ada yang baru ya Untuk dekorasinya juga gak ada Cuma ada pohon kelapa doang Oke sekarang aku mau lanjut Pake yang pesawat glitch Apakah bagus atau enggak Tapi sebelum itu aku mau lihat di bagian surprise box Disini belum ada yang baru ya Dan untuk gravitasi nol atau zero gravity Surprise boxnya masih ada Nah sekarang aku langsung aja mau review Ini untuk pesawat glitch Menurut aku ini keren banget Mulai dari desain dan juga suaranya yang serem banget Jadi menambah kesan penjahat banget gitu guys Menurut aku ini juga worth it banget ya Dengan harga 47 ribu Kalian bisa mendapatkan pesawat seperti ini Dan ini desainnya memang berbeda Dengan yang punya si admin kemarin ya guys Kalau admin kan dia lebih berbentuk pesawat banget Sedangkan kalau glitch ini mempunyai ciri khasnya sendiri gitu Nah mulai dari kursi dan juga suaranya gitu guys Oke lanjut untuk mainan Kan ada mainan baru ya di shop tadi Aku mau lihat nih mainannya gimana Mana ya Tidak ada tidak ada Eh apa hilang Masa hilang sih Mana ya mana ya Kurang teliti ya aku guys Mana ya Oh ini ini Nih guys Kalau kalian sama pacar kalian Misalnya kan Kalau kalian ngambek gitu Kalian bisa keluarin ini Ini gemoy banget Kalau dia berubahnya guys Tuh Ini kalau senyum Ini tuh pernah viral ya Pernah viral Kalau kalian tau guys Oke untuk gerbangnya Atau portal Disini terbuka Dan Oh ini tangkap cincinnya guys Tangkap cincin ini Yang ada di event Imlek ya guys Jadi buat kalian yang ketinggalan Kalian bisa main disini Kalau aku nanti aja Buat main mini game-mini game-nya ya Oke guys Mungkin itu aja Untuk video kali ini Semoga kalian suka dan terhibur Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Sampai habis Komen di bawah pendapat kalian Tentang event summer ini Kalau aku sih suka banget Karena ada furniture baru Hihihi Soalnya aku bahagia banget guys And see you in the next video guys Goodbye Bye Bye